Terima kasih ada masih bersama Tmau TV, pemirsa peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-39 Kabupaten Temanggung usung tema berani karena peduli. Ini sebagai wujud anak-anak Kabupaten Temanggung sudah berani keluar dari masa pandemi untuk memulai lembaran baru dan peduli terhadap sesama. DPPPA-PPKB Kabupaten Temanggung bersama Fakta atau Forum Anak Temanggung adakan peringatan Hari Anak Nasional ke-39 tahun 2023 yang berlangsung pada hari Kamis 27 Juli di pendopo pengayuman Temanggung. Berbagai kegiatan menarik sedot ratusan anak-anak dari berbagai sekolah untuk meramaikan ajang tahunan ini mulai dari menggambar, menari, dan komunitas serta OPD-OPD terkait ikut mensukseskan kegiatan Hari Anak Nasional ini. Tema untuk Hari Anak Nasional Kabupaten Temanggung sendiri adalah berani karena peduli ini sebagai wujud anak-anak Kabupaten Temanggung sudah berani keluar dari masa pandemi untuk memulai lembaran baru dan peduli terhadap sesama. Berani karena peduli karena sebelumnya kan kita lagi mengalami masa-masa pandemi gitu ya masa di mana semua elemen masyarakat itu terperuk, terkecuali juga anak-anak seperti itu. Banyak sekali anak-anak yang mungkin kehilangan orang luarnya, kehilangan keluarga, kemudian mereka juga kehilangan teman-teman, mereka nggak ada tempat buat bercerita, bermain, dan lain-lain. Nah untuk tahun ini kenapa kami mengangkat tema berani karena peduli sebagai bentuk acuan kami bahwa saya, kami anak-anak di Kabupaten Temanggung sudah berani untuk keluar dari masa-masa pandemi itu untuk memulai lembaran baru dan kami harus peduli terhadap teman-teman kami yang sebelumnya sudah ditinggalkan keluarga dan juga orang tuanya sendiri. Dalam sambutannya, Bupati Temanggung mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2023 untuk seluruh anak-anak temanggung tercinta. Saya atas nama Bupati Temanggung dan atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung mengucapkan Selamat Hari Anak tahun 2023 untuk seluruh anak-anak temanggung tercinta. Semoga dengan perayaan peringatan Hari Anak ini bisa pertama menambah semangat anak-anak temanggung untuk maju. Giat belajar, giat berlatih, giat bersosialisasi, giat berorganisasi untuk nanti maju menjadi anak-anak yang hebat semua. Yang kedua, dengan peringatan Hari Anak, semoga bapak-bapak dan emak-emaknya di seluruh Kabupaten Temanggung semakin meningkat kesadarannya untuk memberikan ruat yang lebih besar bagi anak-anak temanggung untuk tumbuh dan berkembang guna menjadi anak-anak yang hebat. Dan yang ketiga, semoga juga ini bisa membuka wawasan publik dan seluruh pengambil kebijakan di Kabupaten Temanggung untuk lebih memberikan ruat dan mementingkan hak-hak seluruh anak-anak Kabupaten Temanggung untuk tumbuh dan berkembang. Aditya Prusika, Temanggung TV